dan makanan loloa yang paling ampuh agar loloa tidak mati terus dicampur lagi pakai Wur 15 setelah itu ditumbuk seperti ini Oh gak sarah angin lagi terus ditumpuk lagi sampai-sampai halus ini campurannya sudah jadi gimana Pak ini halus kayak apa-apa kayak tepung kayak tepung itu biar-biar apa pencernaannya biar lancar campurannya ini seri lagi tuh dikampur sama ini biar burungnya agak mudah mati itu biar burungnya gemuk nggak mudah mati kalau-kalau mudah mati kenapa kadang orang loloh terus burungnya mati sering mati penyebabnya kasar lolohannya terlalu kasar lolohannya terlalu kasar jadi enggak 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 bisa penterangnya enggak bisa lancar berarti dia ditumpuk sampai berulang-ulang itu baik dua-dua kali dua kali mungkuk dua kali tumbuk baru halus kayak gitu ya 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 dulu oh iya jaya dua kali Hai jaya dua kali ini ini halus tol nah yang mau dilolok kasih makan nah ini burung yang mau dikasih makan ini makanan yang sudah jadi ini kalau burung empat ukurannya satu sendok setengah satu sendok setengah untuk burung empat gitu ya ya jadi tidak kebanyakan ini setelah tadi makanan tadi bahan yang kita tubuh yang sudah jadi ini baru kita kasih makan kepada burung ini ini campurannya air tak cukupnya cukupnya untuk burung empat ini pakai air matang enggak pakai air mentah kalau air mentah itu ada bakteri tangannya burung itu mudah mati kalau ini enggak mudah mati kayak bubur bayi seperti bubur bayi kayak bubur sum serlak ini ini contoh untuk dilogasikan pada burung ini ini kita spread dan spetan ini ukurannya ini untuk burung berapa cc 6cc 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 ini ukurannya 6cc itu so yg aku tuh satu burung satu burung mbak aku burung seperti ini dekongnya ini yang berpong mau kita kasih makan umur berapa ribu ini sekitar dua minggu kedua minggu ini segurar dua minggu kita kasih makan kalau tidak bisa disepet contohnya seperti ini pakai sendok juga bisa tapi agak lama ini ini makannya seperti orang tuh pupuk 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 seperti ini agak lama apa ya udah bisa disepet kalau ini bisa disepet kalau nggak punya sempet pakai alat ini sendok bisa kalau misalnya enggak punya sempet kalau punya sempet ya cepet pakai sempet kalau mau cepet dia pakai ini enggak ada ya selamat menikmati 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 cara sederhana cara sederhana tapi hasilnya memuaskan dijamin gak mati gak mati makaranya terjamin istimewa selamat menikmati